Intro Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman Saya sedang ada di taman pagi-pagi sambil olahraga jalan-jalan Saya juga sambil ingin sharing kepada anda mengenai beberapa hal penting Jadi jika anda baru pertama kali nonton channel saya di Coach Hendra Hilman Jika anda suka channel ini, anda tentunya bisa like, bisa share ke teman-teman Dan juga bisa subscribe ya Dan jangan lupa bunyikan lonceng Supaya anda bisa mendapatkan video-video baru dari saya Dan selalu masuk di dalam email anda Oke, so selamat pagi dan juga sukses menurut anda selalu Dan hari ini saya akan berbagi tips mengenai 5 hal penting yang anda harus lakukan Jika anda merasa bisnisnya sepi Jadi kalau bisnis anda sepi, anda harus fokus kepada 5 hal ini Tapi anda pun bisa punya cara lain Tapi ini adalah 5 hal yang saya pikirkan dan saya praktekkan Ternyata ini berhasil membuat bisnisnya semakin lebih mendapatkan omset tambahan Walaupun sepi ya, ada satu client saya, beberapa client saya juga melakukan strategi-strategi ini Dan ternyata bisnisnya semakin menambah customer Bahkan mereka mendapatkan customer baru dan ide-ide kreatif Oke, yang pertama adalah anda harus cek customer base anda Jadi kalau anda punya database customer yang mungkin customer-customernya sudah lama nggak beli sama anda Lalu udah mungkin sudah ya, nggak tahu berapa lama, nggak pernah anda follow up Coba anda follow up kembali Ya, anda misalnya jualan komputer, tanya Pak, gimana nih komputernya yang kemarin ada masalah apa, ada kendala apa, tintanya gimana, oke nggak? Dan sebagainya Anda bisa follow up kembali Jadi, strategi pertama adalah jika anda merasa bisnis anda sepi Ya, anda bisa cek database customer anda Dan anda lihat semua Coba perhatikan, berapa lama customer anda tidak beli sama anda Jangan-jangan mereka sudah lama nggak beli, mereka belinya ke kompetitor Ya, jadi fokusnya kepada bagaimana anda bisa follow up kepada mereka Caranya ya tinggal follow up aja ya Tanya kabarnya, tanya keluhannya, tanya bagaimana produk itu bisa benefit untuk mereka apa nggak Jadi, basically jangan langsung jualan, tanya, ya tanya kabarnya, tanya kondisinya Tanya juga bagaimana barang tersebut atau produk tersebut bagaimana bisa benefit nggak Kalau anda misalnya jualan apa, produk ataupun service sama Tanya bagaimana produk tersebut bisa membantu mereka Ya, dengan tanya begitu mereka mendapatkan satu perhatian khusus Jadi, engage lagi dengan customer lama Ya, dengan demikian, mereka ada beberapa yang mereka Oke, saya jadi, oh iya, saya lupa nih Yaudah, nanti saya mungkin akan datang lagi ke toko anda untuk lihat Anda bisa bilang juga, iya, kita punya produk-produk baru pak Bapak kalau mau bisa datang ke kantor kita Ya, atau ke toko kita dan sebagainya Right, satu adalah follow up customer-customer yang sudah lama tidak beli Ataupun beberapa customer yang mungkin sudah pernah beli tapi tidak pernah beli lagi Anda bisa follow up, itu nomor satu Nomor kedua adalah anda bisa buat satu promosi khusus Ya, tentunya disesuaikan dengan bisnis anda Promosinya bisa special, crazy price ya Crazy over price, bisa juga ya Sehingga anda bisa mendapatkan, atau customer-customer anda yang mungkin tidak kepikiran beli Gara-gara ada harga spesial, ada harga yang crazy over, mereka bisa beli Tapi tentunya crazy over tidak bisa selamanya Crazy over itu harus ada waktu terbatas Ataupun di jam-jam tertentu, ataupun di hari-hari tertentu dan sebagainya Jadi ada semacam satu shock terapi buat mereka Wow, ternyata harganya yang tadinya misalnya 5 juta, bisa cuma tinggal 2 juta Ya, bukan artinya anda harus banting harga, bukan Tapi intinya adalah anda kasih harga spesial Supaya membuat customer-customer yang tidak kepikiran beli, jadi beli Ya, tapi ini adalah strategi marketing Tentunya budgetingnya di marketing budget Bukan untuk perang harga, bukan untuk banting harga, bukan Jadi bedakan antara price war dan juga pricing strategy Bedakan antara price war, perang harga, dan strategi harga Ini beda, ini adalah strategi harga, strategi promosi Masuknya ke postingnya adalah ke marketing budget Atau marketing allocation budget Ya, karena untuk mendapatkan customer baru Nomor 2 Nomor 3, anda juga bisa iklankan bisnis anda atau produk anda Ya, lebih banyak lagi Ya, tentunya harus pikirkan Berarti harus dipikirkan bagaimana cara beriklan lagi Yang mungkin tadinya anda iklannya cuma, ya budgetnya 10 ribu Mungkin anda bisa tingkatkan Atau mungkin anda iklannya cuma di tempat channel tertentu Anda bisa naikkan iklannya Ya, atau naikkan tambah jumlah iklannya Tapi begini, iklan kan budget Betul, dan target marketnya harus jelas Berarti fokus targetnya harus jelas Siapanya yang akan anda target Gak bisa anda target Bisa anda buang iklan ke sembarangan Anda basically, kalau anda misalnya jualan apa Anda jualan produk tertentu, jual asuransi Gak bisa semua orang anda approach untuk asuransi Tiba-tiba nenek-nenek anda approach Bu, mbak, nenek mau gak pakai asuransi? Belum tentu target market Jadi, gak bisa kita men-target semua orang Jadi, kita fokus beriklan Menargetkan kepada target market yang tepat Contohnya, misalnya jika anda jualan gorden Jualan gorden, ya gorden hias untuk di rumah Untuk di kamar Atau ruang tamu Atau ruang anak, dan sebagainya Berarti fokusnya siapa? Contoh, misalnya jual gorden Fokusnya kepada pasangan muda Misalnya, pasangan-pasangan muda yang lagi Expecting a baby Ya, lagi-lagi menunggu Kelahiran sang buah hati, gitu kan Jadi, oh, ternyata kamar anaknya Mesti dihias Mesti ada gorden yang cantik Ya, dan sebagainya Mesti ada kelambu, dan sebagainya Jadi, harus ada Bukan kelambu ya Kelambu itu kan zaman dulu banget Tapi, basically, kamar bayinya kan harus yang bagus Ya, ada gorden yang indah, yang lucu-lucu, dan sebagainya Kalau perempuan begini Kalau pria begini Nah, kalau anda berpikir Berarti kalau saya jual gorden Saya masih beriklan kepada target marketnya Misalnya, adalah pasangan muda yang lagi nunggu Mau dapat anak Itu kan, wah, lagi hamil nih Sudah, wah, sekian bulan lagi Kita akan melahirkan Berarti kan pasangan muda itu akan lihat-lihat Toko-toko baby shop Atau lihat-lihat toko-toko furniture Atau mungkin cari-cari mebel, dan sebagainya Yang dimana, wah, ada hiasannya Untuk anak Berarti kita bisa kerjasama Dengan apa? Dengan toko baby shop mungkin Atau dengan toko furniture yang menjual Maksudnya ranjang bayi, dan sebagainya Ternyata kita juga iklan Eh, bu, kita bisa iklan di sana Ternyata sambil si pasangan muda lihat Ranjang bayi, sambil ada tulisan Apakah kamar anda juga ingin dias Dengan gorden yang cantik Untuk anak anda Bisa juga begitu Jadi kita bisa beriklan Tetapi iklannya di tempat Dan target market yang tepat Paling penting fokusnya ke who yang tepat Dan where yang tepat Tadi kalau who-nya adalah pasangan muda Yang lagi expecting a baby Yaitulah who-nya itu Tapi tempatnya dimana? Mereka dimana? Mungkin mereka lagi jalan-jalan Lagi lihat browsing-browsing Di Instagram dan sebagainya Mungkin lihat furniture Atau di tempat baby shop Dan sebagainya Anda bisa fokus ke sana Kerjasama dengan toko baby shop tersebut Untuk bisa beriklan Kalau ada penjualan atau ada transaksi Mereka bisa dapat referral fee dan sebagainya Ya itu nomor tiga Jadi beriklan Tapi di tempat yang tepat Dan di target market yang tepat Berikutnya Nomor empat adalah Anda bisa juga tawarkan Servis tambahan baru Ya misalnya bisa anda sepi Anda jualan jeans misalnya Jualan jeans Baju-baju jeans Selanan jeans dan sebagainya Ternyata sepi Anda bisa tawarkan Servis tambahan Misalnya Kalau customer anda Beli jeans di sana Bisa juga Jeansnya dapat Ada jasa potong Jasa fitting dan sebagainya Sehingga ada servis tambahan Yang bisa anda Berikan kepada mereka Bukan hanya anda jualan produk Tapi ingat Ini anda perhatikannya Bukan konten Tetapi konteks Artinya apa? Mungkin contoh saya Tidak ada hubungannya dengan bisnis anda Tapi anda jangan dengerin konten saya Jangan dengerin cerita saya Wah berarti kalau saya Ini kan coach ngomong tentang toko jeans Ya Tapi biasanya bisnisnya ini Jualan Jualan spray misalnya gitu Tidak nyambung nih Ya tapi anda jangan dengerin kontennya Dengerin konteksnya Benang merahnya apa Ya Jadi tawarkan servis tambahan Right Servis atau pelayanan tambahan Di luar produk-produk yang anda berikan Right Nomor 4 Nomor 5 Anda juga bisa memberikan edukasi tambahan Dan training sales Kepada orang-orang Ataupun karyawan-karyawan anda Yang saat ini mungkin mereka gak ngerti Atau mungkin mereka belum Belum tau banget Bagaimana cara Cara approach customer anda Mungkin anda bisa briefing mereka Kasih edukasi lagi Tentang produk knowledge-nya begini Ternyata produk kita Keunggulannya begini loh Ada perbedaan dengan yang lain Kita punya produk-produk Sablon misalnya Sablon baju Wah ternyata sablon kita tuh Dibanding yang lain Ada keunggulannya Ternyata sablon kita Dengan teknologi begini Hasilnya begini Nah mungkin karyawan anda Kurang di briefing Kurang diberikan edukasi Kurang diberikan training sales Sehingga begitu mereka diberikan Edukasi tambahan Training sales tambahan Dan ternyata ada rewardnya Kalau mereka bisa jual ini Dan bisa memprospek ini Dan mungkin mereka akan tenang Oh set out produknya Set out skillnya Dan ternyata ada rewardnya Kan membuat mereka Semakin lebih termotivasi Dan ini berlaku untuk Semua karyawan misalnya Nah itu adalah beberapa tips Lima tips untuk anda Saat ini jika anda punya bisnis Tapi kos sepi Ada lima tips Pertama anda bisa cek Customer base anda Anda bisa follow up dengan mereka Tanya lagi kabarnya Gimana kondisinya dan sebagainya Kedua Anda bisa buat promosi Dengan special offer Dan special crazy price Untuk barang-barang tertentu Di hari tertentu Di jam tertentu Ketiga Anda bisa iklankan bisnis anda Kepada target market yang tepat Dan who yang tepat Dan juga tempat yang tepat Kempat anda juga bisa tawarkan Service lain Atau pelayanan lain Atau produk lain Produk baru bisa juga Untuk supaya mengetrek Orang-orang customer baru Yang masuk Kelima adalah Anda bisa memberikan edukasi tambahan Dan juga training sales Kepada karyawan anda Yang mungkin non-sales juga Yang mereka juga ternyata Bisa punya link Dan bisa jualan Dan baik-baik Kalau mereka tahu skillnya Produk knowledgenya lebih banyak Dan ada rewardnya Pastilah mereka lebih termotivasi Nah Bapak-bapak sekalian Para pengusaha Dan para penonton Youtube saya Jika anda merasa Bermanfaat Benefit Dan mendapatkan satu hal Yang bermanfaat buat anda Anda bisa share Dan anda bisa praktekkan Di bisnis anda Semoga sukses selalu Untuk anda Dan semoga anda juga Bisa mendapatkan hasil Yang lebih gemilang Salam pengusaha Terima kasih telah menonton